Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel aku Lili Setia Murni jangan lupa like subscribe dan pencet tombol loncengnya apabila bermanfaat oke langsung aja guys di video kali ini aku mau review tentang produk skincare yang pernah aku unboxing ya waktu itu kemarin itu sekitar 4 bulan yang lalu jadi aku sengaja baru review karena aku mau pengen sampai kayak bener-bener habis gimana sih hasilnya dari skincare ini gitu jadi aku nggak pindah ke lain skincare aku bener-bener nyoba sampai habis penasaran kan sama hasilnya simak video ini ya selama aku pemakaian 4 bulan menurut aku ya jujur dari review yang udah aku pakai dan aku alami sendiri ya kebetulan dari selama 4 bulan aku tuh kadang makanya kurang rutin jadi nggak setiap hari kadang biasa lah ya moms moms muda masih punya balita jadi kadang aku pakai kadang enggak dan menurut aku dari selama 4 bulan ini untuk glowing kan aku belinya yang untuk glowing dan juga krim malemnya itu menurut aku meresap mudah meresap banget menurut kekulit nggak yang lembak becek masuk mama lembak enggak enggak lebay gitu natural dan untuk tingkat keputihan wajah kita ya menurut aku mungkin satu tingkat lebih cerah daripada kulit aku yang kemarin karena masalah kulit aku adalah kulit kering dan ini kisam aku zoom ya ini muka aku nih ini kayak gini guys lumayan ya kan oke kemudian waktu itu aku beli serumnya juga toner untuk toner aku bener-bener tinggal dikik banget ini juga aku suka kalau pakai ini tuh dia kerasa bener-bener lembut lembat gitu kemudian untuk serumnya memang aku masih lumayan enggak banyak sih masih separoh karena kadang aku lupa pakai serum saking senengnya pakai yang krim malam sampai lupa pakai ini kadang aku pakai ada enggak tapi ini bagus banget aku sering aku pakai di bagian mata karena mata aku nih eh ada flag hitam ya guys jadi kan ikan serum vitamin C katanya untuk booster mencerahkan jadi aku pakai di bagian-bagian yang menurut aku perlu banget itu tuh lebih inti biar lebih cerah itu mohon maaf ya kalau mukanya kayak gini ini bener-bener aku jujur reviewnya ya kemudian kalau untuk vessel foam itu juga masih separoh ya enggak aku ambil masih ada di toilet masih separoh filmnya itu aku emang jarang pakai vessel foam karena memang dari dulu aku enggak begitu suka pakai vessel foam menurut aku bikin kering tapi ternyata vessel foam dari si Probeauty ini enggak bikin yang kulit kita itu kerasa kan ada ya vessel foam yang gimana kalau kita habis kita blend kita basuh muka kita jadi kayak kering gitu dia enggak ini justru malah melembabkan gitu tapi enggak yang lebayi tuh sih lembat gitu di dipegang tuh lembat gitu jadi aku mulai suka pakai vessel foam tuh dari Probeauty bener-bener makasih ya Probeauty ini hasilnya menurut aku it's amazing untuk skincare berbepom aman menurut aku worth it glowing juga enggak glowing yang lebannya sehat jadi menurut aku tuh adalah kulit yang terpenting adalah sehat dulu terus terawat gitu ya kan karena kan ini untuk investasi masa depan kita kan kulit kita sehat kencang teman-teman tuh tuhannya enggak kendor enggak berbendor apalagi sampai berjerawat gitu enggak timbul sama sekali aku enggak breakout-an ataupun apa bener-bener bagus gitu men yang udah nyoba bisa share pengalaman kalian saya rasa cukup video kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi bye-bye bye-bye